ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menghapus file msqstore dimana file msqstore ini adalah file database dari WhatsApp kemudian bahaya enggak sih kalau dikutip dari alaman website kepo indonesia.id menghapus sebuah file log file msqstore.tv.sqstore tidak berbahaya melainkan sangat menguntungkan bagi pengguna karena ruang penyimpanan yang akan lega kembali ya berarti kalau punya teman-teman memori internalnya terbatas mungkin bisa saja melegakan ruangan penyimpanan tapi dengan catatan file database dari WhatsApp ini msqstore kalau sudah dihapus mungkin kita tidak bisa mencadangkan percakapan pada hari-hari sebelumnya jadi mungkin akan hilang jadi untuk percakapan yang sebelum-sebelumnya apabila kita mau mengembalikan lagi locknya mungkin tidak bisa tapi itu tidak berbahaya Oke saya menggunakan Samsung A72 atau mungkin bisa dicoba di smartphone lainnya ya terus kemudian saya masuk ke menu utama kemudian cari file manager atau file saya kalau di smartphone saya kemudian saya di menu pencarian di sini ini kemudian saya ketikkan msg kemudian akan ada muncul list file msg ya ini dari tertanggal 8 9 10 dan 11 ini saat ini tanggal 12 Mei 2022 terus kemudian setelah sudah ada list mg store nya bagaimana kita menghapusnya oke mungkin pada smartphone tekan lama kemudian beri tanda checklist semuanya kemudian pilih hapus lamanya atau klik hapus lamanya oke pindahkan ke sampah ya kita kembali ke penyimpanan atau file saya kemudian klik ikon titik tiga di sudut kanan kemudian pilih sampah kemudian klik lagi ikon titik tiga di sudut kanan atau smartphone baru klik kosong oke baru kosongkan sampah jadi mungkin akan melegakan penyimpanan memori internal kita apabila memori internal teman-teman terbatas oke sekian dan terima kasih saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati